Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang kepesisiran, wilayah kepesisir. Literatur yang saya pakai adalah dari pedoman survei cepat interagasi wilayah kepesisiran yang diterbitkan oleh UGM. Dalam penjelasan di sini ada pemahaman tentang pantai dan pesisir. Apa itu pantai? Pantai atau sering disebut dengan beach atau gisik atau coach atau pesisir atau shore atau pantai sendiri. Pesisir di sini lingkup yang terluas bahasa pesisirnya. Di sini didefinisikan bahwa mencakup wilayah darat sejauh masih mendapatkan pengaruh laut. Pengaruh laut di sini bisa berupa dari angin laut, bisa dari pasang surut dan perembasan air laut. Dan wilayah lautnya sejauh masih mendapat pengaruh dari darat. Di sini bisa berupa aliran air tawar dan sedimen. Kepesisiran di sini menurut kesepakatan internasional di sini dijelaskan bahwa peralihan antara laut dan daratan ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut air laut. Sedangkan ke arah laut meliputi daerah paparan benua atau kontinental set. Kemudian di sini batas. Batas wilayah kepesisiran. Dijelaskan bahwa jarak secara arbitral dari rata-rata pasang tertinggi atau main heighted di sini dan batas ke arah laut umumnya sesuai dengan batas yuridiksi provinsi. Kemudian selanjutnya kajian wilayah kepesisiran menurut dari sudut pandang geomorfologi atau bentuk lahan di sini wilayah kepesisiran sendiri atau coastal area secara genetik merupakan bentang lahan dimulai garis batas wilayah laut ditandai terbentuknya zona pencah gelombang. Jadi di wilayah lautnya dimulai dari zona pencah gelombang. Sedangkan ke arah darat hingga bentang lahan yang secara genetik pembentukannya masih dipengaruhi oleh aktivitas marine. Seperti daratan aluvial kepesisiran atau coastal aluvial plane. Kemudian yang termasuk dalam wilayah kepesisiran di sini yang pertama adalah pantai, shore. Di sini daerah antara daratan dan laut yang dibatasi oleh rata-rata garis surut terendah. Ya, bahwa di sini dibatasi oleh garis surut terendah garis pantai atau shore land dengan rata-rata garis pasang tertinggi air laut atau garis pesisir. Ini pantai. Ya, jadi antara surut terendah dan pasang tertinggi. Dan pesisir, kos di sini adalah daerah dimulai dari garis pesisir, koslin, ke arah daratan sampai daerah yang secara genetik pembentukannya masih dipengaruhi oleh aktivitas laut. Ya, biasanya berupa daratan alufuial kepesisiran. Selanjutnya, fenomena bentang lahan atau landform di daerah pesisir atau daerah laut. Di sini. Pertama, bahwa satuan bentuk lahan asal proses gelombang. Jadi, terbentuknya bentang lahan karena adanya proses gelombang di sini. Kalau lokasi pesisir yang asalnya dari proses bentang gelombang ini terdiri dari yang pertama dataran abrasi. Kemudian ada split di sini. Split di sini adalah endapan pantai satu bagian tergabung dengan daratan dan bagian lain menjorok ke laut. Kemudian di situ juga ada tombolo atau endapan tipis yang menghubungkan suatu pulau dengan daratan utama. Kemudian ada bars yang menghubungkan headland satu dengan lainnya yang bisa terbentuk di muara sungai. Kemudian mudflats di sini di belakang bars terakumulasi endapan lano. Kemudian gisik merupakan akumulasi pasir pantai. Kemudian beting gisik atau beach rake. Di sini perkembangan gisik biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman atau pertanian dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas pasang surut. Kemudian rataan pasang surut atau tidak flat. Di sini adalah dataran pantai yang masih dipengaruhi aktivitas pasang surut air laut. Kemudian material penyusun lempung pasir. Kemudian rataan terumbu atau reef flat. Di sini daratan akibat pendangkalan pantai dan sedimentasi di atas suatu formasi batuan yang tersusun oleh terumbu karang. ini yang termasuk dalam bentuk lahan akibat proses gelombang. Kemudian selanjutnya bentuk lahan asal dari akibat proses angin. Apa saja yang bentuk lahannya akibat proses angin ini? Ada gumuk pasir atau sandun di sini akumulasi pasir lepas berupa bukit pasir kecil dengan bentuk teratur. Ini salah satunya kalau di Indonesia ada di Jogja di Parang Titis. Ini bentuk gumuk pasir bisa berupa barcan parabolik longitudinal atau transversal. Kemudian ada swell di sini berupa ledokan antara peting gisik atau dua gumuk pasir. Kemudian ada lagun di sini ledokan di antara dua peting gisik yang berisi air asin atau bagian perairan laut yang menggenang dan terpisah dengan tubuh perairan laut utama akibat adanya bars. Ini beberapa bentuknya bentuk lahan ini lingkup wilayah kebesisiran pada daerah yang berpasir. Ini daerah yang berpasir bahwa di sini ini dimulai dari zona gelombang kemudian ini pecah gelombang ini awalnya pecah gelombang kemudian kalau di sini kalau daerah berpasir ini pantai yang berupa kisik pasir beach kemudian di sini pesisir ini di sini ada gumuk pasir kemudian ada lagun ada gumuk pasir lagi kemudian ada lagun yang kering kemudian ini dataran aluvial aluvial karena ada pengaruh dari gunung dari sisi daratan dataran aluvial kemudian baru ini perbukitan lereng ini wilayah kepesiran pada daerah yang berpasir kemudian selanjutnya wilayah kepesiran pada daerah rataan terumbu karang bahwa di sini ini zona gelombang ini pecah gelombang kemudian di sini ada rataan terumbu karang rataan terumbu karang kita lihat di sini bahwa pantainya ini karang bahwa kemudian ini pesisir bagian daratan ini bisa di sini juga aluvial kepesisiran atau mungkin daratan yang nyaris jika di dalamnya menunjukkan struktur geomorfologi tertentu di sini materialnya lempung berpasir kemudian baru berbukitan ini yang kepesisiran yang merupakan rataan terumbu karang kemudian ini lingkup wilayah kepesisiran pada daerah rataan yang pasang surut daerah rataan pasang surut bahwa di sini ini pecah gelombang dimulainya pecah gelombang kemudian ini pantai ya ini besisir di sini ini wilayah ini sampai ini merupakan rataan pasang surut atau tidal flat yang mungkin tersusun oleh rataan lumpur bisa berupa lumpur mudflat atau rawapayo kemudian ini daratan aluvial aluvial sudah pengaruh dari gunung ya material dari gunung di sini kemudian ini lingkup wilayah kepesisiran pada daerah batu camping cliff ini cliff jadi ini lebih pendek pantainya ini pecah gelombangnya ini berupa cliff jadi wilayah kepesisirannya pendek ini ada runtuhan batu seperti pada lokasi ini pantainya terlihat ini cliff kemudian selanjutnya ini lingkup wilayah kepesisiran pada pseudocliff atau batuan beku disini batuan beku jadi disini jelas ada pengaruh dari gunung berapi ini pantai ini gisik suku atau ini wilayah kepesisirannya disini ini jona pecah gelombang disini kelihatan batuan batuan beku ini menunjukkan bahwa daerah ini kepesisiran batuan beku dan menandakan bahwa tidak jauh dari gunung kemudian identifikasi interpretasi cerita untuk tipologi wilayah kepesisiran untuk identifikasi wilayah kepesisiran ini dikelompokkan menjadi dua ada yang pesisir primer ada yang pesisir sekunder pesisir primer ini dibagi menjadi empat empat tipe pesisir yang pertama adalah land erosion coast disini pesisir terbentuk akibat erosi erosi lahan di daratan oleh erosi sungai disini kalau dikenampakan citra tanda-tandanya dapat diidentifikasi dengan jelas melalui foto dan foto udara dengan kenampakan hamparan pantai pada gisiknya seperti ini kemudian nampak riak dan zona pecah gelombang pecah gelombangnya nampak break zonenya nyata dan dapat diidentifikasi dengan baik kemudian biasanya garis pantai berbelok-belok atau melengkung tidak rata kemudian membentuk teluk yang nyata kemudian pola arus dan gelombang akan nampak nyata dengan arah gerakan dan berasosiasi dengan kedudukan garis pantai itu yang pertama kemudian yang kedua ini sub area deposition coast terbentuk akibat akumulasi bahan-bahan sedimen yang dari arah darat ada sungai glasial angin atau akibat longsor lahan di ke arah laut kalau ini materialnya dari darat kalau tadi akibat pengaruh dari laut contohnya disini proses pembentuk delta ada delta contohnya ini yang jelas merupakan dan merupakan daratan aluvial pesisir karena pengaruh material dari gunung ini perkembangan rataan pasang surut ada rata-rata disini mangrove bagus ini kadang-kadang kemudian ditumbuhi mangrove kemudian pengendapan pasir oleh angin kemudian ada di beberapa lokasi ada pantai-pantai es jadi kenampakan pada citra dapat diidentifikasi dengan jelas dan nyata dari foto udara tanah-tanah timbul dicirikan dengan pola aliran sungai yang menjari kelihatan seperti jari jari bebek kemudian lahan gumuk pasir nampak berupa hamparan pasir terbuka dengan bukit-bukit kecil kemudian rona atau warna nampak jelas bila tanah timbul ditumbuh mangrove kalau ditumbuh mangrove nampak jelas vegetasinya atau berharona cerah dan berpola seragam peraturan bila berupa sandun kemudian di lapangan banyak tumbuh mangrove salah satu cirinya mangrove penggunaan lahan tambak dan ini biasanya banyak dipergunakan untuk pembuka tambak kemudian selanjutnya yang ketiga vulcano coast disini adalah terbentuk akibat proses vulkanik laut disini pesisir aliran lava kemudian tebra coast yang disusun oleh material hancuran vulkan vulcano gunung berapi abu vulcano centus dan lava blok kemudian pesisir akibat letusan vulkanik kemudian disini kenampakannya jika lavanya basah maka bentuk pantai tak beraturan atau berbelok-belok terjal dan banyak dijumpai kenampakan batu-batu sisa abrasi pinggilan atau agak ketengah jika lavanya asam biasanya bentuk pantainya lebih teratur ini jadi kondisi lava mempengaruhi bentuk pantai jika terbentuk karena amblesan dijumpai kenampakan seperti kaldera kemudian banyak batu-batu besar hitam yang keras dan abrasi yang kuat menyebabkan pembentukan sisa-sisa berupa batuan di tengah air selanjutnya ini structurally sharp coast disini terbentuk akibat proses patan ada proses patan disini lipatan atau intrusi batuan sedimen seperti kubah garam atau kubah lumpur laut danggal ini contohnya di daerah Jogja ini ada kenampakan pada citra ini pantai terjal dan banyak dijumpai tebing klif ada banyak tebingnya kemudian ini kan patahan-patahan kemudian terdapat kenampakan struktural berupa patahan atau dinding pantai yang agak tegak dan lurus memanjang kemudian material didominasi oleh batu gamping dengan banyak goa di bagian bawah klif kemudian banyak dijumpai di pesisir selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan samudera Indonesia yang dalam yang disitu memang jalur sesar selanjutnya kalau tadi yang primernya ada empat sekarang yang pesisir yang sekunder ini dikelompokkan menjadi ada tiga yang pertama adalah wave erosion coast disini terbentuk akibat gelombang dekat gelombang disini kenampakannya ini pantai berliku-liku atau terjal tidak teratur karena erosi gelombang kemudian biasanya material pantai didominasi oleh endapan pasir kemudian ciri-ciri kenampakan erosi atau abrasi sangat nyata di lapangan ini banyak pasir-pasir dari abrasi dan erosi kemudian ini marine deposit coast disini dibentuk oleh deposisi material sedimen marine jadi sedimen akibat dari laut ini biasanya sedimennya dari karang sehingga pasirnya biasanya putih kalau yang di atas ini hitam kemudian pesisir berpenghalang barrier coast ada barriernya ini kemudian rataan lumpur ada mudflat atau warna garaman kenampakannya dari citra seperti ini banyak dijumpai bar atau gosong pasir pantai di lepas pantai kemudian ada split ada tombulo dan laguna sangat mudah dikenali dari citra maupun foto udara kemudian jika material lumpur banyak berasosiasi dengan lahan tambak dan hutan mangrove kemudian pantai yang lurus terbentuk karena pengendapan gosong pasir memotong teluk kemudian selanjutnya ini ghost built by organism ini terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan terutama terumbu karang disini atau tumbuhan seperti mangrove dan rumpur rumpur rawa jadi kenampakannya dijumpai formasi terumbu karang pantai dangkal gelombang tenang air jernih banyak ikan hias dan tanaman laut gisi yang lebar dan indah sebagai kawasan wisata alam pesisir kemudian pemukiman berkembang dengan baik dan pesat sebagai lokasi wisata pantai ini contoh dari foto udara untuk daerah peting gisi beach ridge dan daerah kepesisiran ini yang dua ini betong berupa peting gisi atau gemuk pasir yang tiga ini delta dan ini wilayah sungai ini sungai ini delta delta ini biasanya subur kemudian kalau ini daerah yang berupa delta ini delta mencari itu seperti gaji bebek kemudian ada delta font ya yang nomor dua delta font kemudian tiga ini 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 sub delta delta yang kecil kemudian yang empat ini gisi kemudian wilayah yang lima ini peting gisi kemudian yang enam enam ini ya kerucut aluvial dari awalnya ada di sini itu yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati